Menteri di dalam kabinet presiden terpilih, wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingeraka diperkirakan akan memiliki komposisi yang gemuk. Prabowo dikabarkan ingin menambah jumlah menteri dalam kabinetnya, dari 34 menjadi 40 kementerian. Menurut Partai Girindra, gemuk dalam konteks bernegara artinya bagus, karena tantangan dan tujuan negara yang besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parkol-parkol lain supaya... Ya itulah kesalahan cara berpikir ya, dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodasi kekakutan-kekakutan politik. Merespons adanya wacana penambahan jumlah pos kementerian di kabinet Prabowo Gibran, Presiden Joko Widodo meminta. Hal itu ditanyakan langsung ke presiden terpilih. Pak, apakah memang diperlukan rencana penambahan kementerian, Pak, di kabinet yang akan datang? Nah, kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Analis hukum tata negara berpendapat, menurut Undang-Undang No. 39 tahun 2008, kabinet dibatasi hanya 34 menteri saja. Pasalnya, kabinet dengan menteri yang banyak tidak akan efektif untuk menopang kinerja presiden. Jumlah kementerian negara dibatasi berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, di mana batas maksimalnya hanya 34. Gakasan pembatasan para menteri ini sesuai dengan pengalaman ketatanegaraan kita, beberapa kali pemerintahan di masa lalu membentuk kabinet dengan tidak efektif dan efisien, lebih berbasis kepada upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Publik pun berharap, pembentukan kabinet bukan sekedar politik dagang sapi, tapi memenuhi kebutuhan publik sekaligus menunaikan janji-janji. Tim Liputan, Kumpas TV